Inilah pengalaman seorang pengusaha furniture, Yanni Supriyani. Yanni memutuskan untuk mengubah profesi dari seorang karyawan perusahaan asing menjadi seorang wira usahawan pada tahun 1998. Awalnya Yanni tertarik pada usaha handicraft, namun bisnis di bidang furniture ternyata lebih menjanjikan, tidak hanya di pasar lokal tapi juga global. Terbukti sejak tahun 2000, Yanni sudah bisa mengeksplor produknya. Kini perempuan kelahiran tahun 1960 ini telah mengeksplor produknya ke berbagai negara seperti Spanyol, Amerika, Inggris, Jepang, dan Al Jazeera. Berangkat dari usaha kecil, kini Yanni telah memiliki pabrik furniture di daerah Jepara, Jawa Tengah dengan karyawan sekitar 200 orang. Bagaimana kipra bisnis dan pengalamannya? Kita akan simak perbincangannya. Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau BPN kembali menggelar pameran produk ekspor atau PPE di arena Pekan Rai Jakarta awal Oktober ini. Pameran dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2005 dan akan berlangsung sampai 9 Oktober 2005. Tema PPE ke-20 kali ini adalah Multiproduks, Multiresources at Their Best, dengan menghadirkan 1.330 stun dan diikuti oleh 1.302 unit usaha. Seperti tahun-tahun sebelumnya, PPE merupakan ajang promosi berskala internasional bagi produk-produk unggulan ekspor Indonesia. Tahun ini, perolehan transaksi ditargetkan mencapai 130 juta dolar Amerika. Jauh meningkat dibandingkan tahun kemarin sebesar 104 juta dolar Amerika. Dari angka tersebut, produk furniture dan handicraft menjadi produk yang paling diminati. Pada PPE kali ini, sekitar 718 pengusaha sebagai bayar asing telah menyatakan konfirmasi kehadirannya. Mereka datang mewakili 625 perusahaan dari 60 negara. Jumlah tersebut belum termasuk bayar asing yang datang tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Sehingga diperkirakan jumlah mereka mencapai sekitar 2.000 calon pembeli. Terima kasih telah menonton! Jumlah dalang wayang Cina Jawa yang masih tersisa saat ini. Jumlah dalang wayang sangat khas ini tidak terlalu banyak. Sementara regenerasinya tidak berjalan lancar. Akibatnya bisa ditebak, dalang dan seni wayang Cina Jawa sedang menanti kepunahan. Bukan cuma dalang dan seninya yang sedang menanti ajal, penontonnya pun langka. Memang cukup banyak ragam wayang di Indonesia, namun tidak banyak orang yang tahu atau pernah mendengar apa itu wayang Cina Jawa. Berkaitan dengan budaya Cina dan Jawa, dalam dunia pewayangan telah berkembang dua jenis wayang, yaitu wayang kulit Cina Jawa dan wayang potehi. Menurut peneliti wayang Cina Jawa, Dwi Waro Mastuti, wayang kulit Cina Jawa atau wayang titi lahir di Yogyakarta tahun 1925. Wayang ini diciptakan oleh Gantuan Sing. Bahasa pengantar dari wayang berbahan kulit kerbau ini adalah bahasa Jawa, dan musiknya menggunakan gamelan Jawa. Sedangkan lakon atau cerita yang dimainkan adalah mitos dan legenda negeri Tiongkok. Nama-nama para tokoh lakon, negara, kerajaan, kadipaten, kaheyangan, ditulis menurut nama-nama aslinya dalam bahasa Hokian. Dari segi fisik atau wanda wayang, tokoh-tokoh ini dibedakan dari warna yang ditampilkan. Tinggi rata-rata tokoh wayang tersebut antara 60 hingga 70 cm. Sedangkan untuk istilah-istilah kepangkatan, jabatan, dan gelar, sebagian besar menggunakan istilah-istilah Jawa. Diperkirakan wayang ini sempat berjaya sekitar tahun 30-an hingga 60-an. Namun setelah Gantuan Sing, sang pencipta, sekaligus dalangnya meninggal dunia, maka wayang ini pun berangsur-angsur lenyap. Apalagi dari tiga peninggalan seni dan budaya bernilai tinggi ini, dua set wayangnya kini berada di dua kota di Jerman, dan hanya satu yang ada di Yogyakarta. Sementara itu, wayang potehi yang berarti wayang kantong atau boneka kantong, lahir pertama kali di provinsi Hokian. Wayang ini menggunakan bahasa Melayu. Diperlukan dua dalang untuk memainkan wayang ini. Satu orang adalah dalang inti yang bertugas menyampaikan kisah atau lakon wayang, dan yang lain adalah asisten dalang yang bertugas menampilkan tokoh-tokoh sesuai cerita. Hampir punahnya wayang Cina-Jawa ini tidak luput dari peran kebijakan orde baru yang mengatur agama, kepercayaan, dan adat istiadat keturunan Cina. Hilangnya wayang Cina-Jawa ini juga dapat diartikan musnahnya sebagian kekayaan dunia. Karena sejak bulan April tahun lalu, UNESCO menetapkan seni wayang sebagai warisan budaya milik dunia. Tio Tiongji adalah seorang dalang yang langka. Lelaki kelahiran Demak, Jawa Tengah 72 tahun yang lalu ini, masih menekuni kesenian wayang potehi. Hampir setengah abad, dia berkutat dengan wayang Cina-Jawa tersebut. Dahulu, dia hanya memainkan wayang potehi pada acara-acara khusus. Wayang ini dipetaskan di balik kiyo, yakni serupa panggung mini. Kelincahan tangan sang dalang membuat gerak boneka-boneka khas Tionghoa ini terasa hidup. Dua tangan sang dalang menyelaraskan gerak dan anggukan kepala boneka yang terbuat dari kayu. Menurut Tiong, wayang ini muncul ribuan tahun silam. Di sebuah penjara di masa dinasti Sion Teng. Tersebutlah empat terpidana mati. Sambil menanti masa eksekusi, seorang narapidana menciptakan permainan boneka dengan peralatan seadanya. Permainan jari sang narapidana membuat raja terkesan sehingga membebaskan mereka. Kata po dari potehi bermakna kain. Sedangkan te berarti kantong. Dan hi adalah wayang. Di Indonesia, warga Tionghoa yang setia menjadi dalang wayang ini sudah sangat langka. Sebagaimana jenis wayang lain, seni ini juga membawa falsafah hidup. Menurut Pak Tiong, masa pelarangan pemantasan wayang potehi pada zaman Orde Baru membuat dirinya bekerja sebagai tukang las. Hal ini dilakukan untuk menafkahi satu istri dan tujuh anaknya waktu itu. Waktu mandat, itu yang duka saya ya. Mata pencarian saya ditutup. Tapi sukanya Pak Harpo juga baik. Kalau saya tidak dilarang main wayang potehi, ini hari saya tidak punya bengkel las Bintoro. Kini setelah pelarangan itu tidak ada lagi, wayang potehi semakin tidak diminati. Terbukti beberapa kali pementasan tidak banyak menyedot penonton. Selain itu, job pementasan juga jarang dia dapatkan. Pak Tiong khawatir kesenian wayang potehi ini akan mati. Saat ini tidak ada anak muda yang ingin belajar wayang ini. Sementara dirinya sudah semakin tua. Sekarang rajanya, Kaiser Li Si Bin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.